Lo malah ngerujet ya, algoritmanya bakal munculin itu lagi gitu Bahwa kita sebagai edukator harus bisa mengambil cara edukasi yang pas Agar sesuai dengan jalan pikir mereka Nah sudah hadir bersama kita adalah Asafirda Inayah Yang merupakan anagram dari nama Pena Afi Nihaya Faradisa Lahirnya 23 Juli 1999 Tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur Dan saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Sanatadharma Yogyakarta semester 5 Dan kegiatannya adalah beliau sebagai staff badan pengembangan keilmuan Di ikatan lembaga mahasiswa psikologi Indonesia atau ILMPI Editor di Psikologi Magazine Fakultas Psikologi USD Kemudian researcher di Tim Psikological Scientific Research Fakultas Psikologi USD Dan tentu saja menulis di Facebook dengan akunnya Afi Nihaya Faradisa Kemudian sebelum kita mulai topik utama kita nih Afi, selamat pagi Afi, kita sapa dulu nih Afi Selamat pagi dok Boleh diceritakan dulu nih soal nama Pena Afi Nihaya Faradisa Apa yang melatar belakangnya pencetusan nama tersebut dan apakah ada artinya? Dulu tahun 2016 itu aku pengen banget menulis gitu di media sosial Nah karena tulisanku agak-agak sensitif dan aku memang awalnya gak pengen terkenal Aku awalnya pengen jadi orang yang fully anonim gitu Tahun 2016 itu kemudian aku menciptakan nama anagram dari aku Jadi Asafir Dainayah itu aku ganti jadi Afi Nihaya Faradisa Afi itu singkatanya Asafir Dainayah Afi Nihaya itu Pokoknya huruf-huruf dari nama aku itu aku acak ke dalam Afi Nihaya Faradisa itu Nama Afiku Kemudian setelah itu malah viral Aku juga gak tau Beberapa bulan setelah aku nulis sebagai anonim Aku malah viral Sedangkan di akun asli ku sendiri yang ada sih Aku punya akun Afi di Facebook Aku punya akun asli di IG Tapi sekarang IG ku udah aku disabled Aku pakai nama asli Aku pakai identitas Aku pakai foto Itu malah gak viral Sedangkan yang aku gak pakai identitas itu sendiri itu malah viral gitu Tapi juga gak tau sih kenapa Ya jadi seperti itu ya Jadi Afi ini memang pernah viral dengan pro kontranya ya Pernah diundang presiden juga ya Afi ya Keren banget Waktu itu acara apa? Waktu itu acara 1 Juni Jadi hari Pancasila di Istana Bogor Saya diundang sebagai peserta tamu upacara Pak Jokowi setelah upacaranya itu Beliau mengundang saya untuk ngobrol Oke appreciate banget Seorang Afi ini Yang waktu itu masih SMA ya Afi ya? Masih baru lulus banget SMA Di udang bulan Juni Saya lulus SMA nya bulan Mei Jadi appreciate banget Karena ya terlepas dari pro kontranya Afi ini seseorang yang berani menulis ya Berani menulis dan sampai saat ini Itu di Facebooknya juga masih rajin menulis tentang Critical-critical thinking ya Jadi berpikir kritis soal sosial, soal politik, soal agama dan lain sebagainya Kita appreciate banget Afi Dan rupanya jurusannya pas banget nih Afi ya Psikologi ya memang cita-citanya ya Jadi saya ingin jadi psikolog dan saya memang suka psikologi Saya suka nulis, saya suka meneliti Meneliti yang ke jurnal ilmiah seperti itu di bidang psikologi Memang psikologi itu dari awal adalah passion saya Sejak di SMA Saya tahu waktu SMA kelas 2 mau ngapain Terus ya akhirnya terkabul juga sama Tuhan Saya masuk ke psikologi Kali ini kita mengawinkan ilmu ya Jadi ilmu yang di kedokteran gigi dan psikologi Meskipun saya juga mendapatkan ilmu psikologi juga Di semester-semester awal Tapi cuma satu semester aja waktu itu Nah ini kan terkait dengan tren estetika gigi nih Begitu viralnya, begitu banyak yang meniru Begitu banyak yang membutuhkan Pengen sebenarnya, bukan butuh tapi pengen Jadi kalau dari kesehatan dia nggak butuh Tapi dia cuma pengen aja Nah behel dan finir ini sudah menjadi simbol status Jadi kalau pakai Itu artinya dia dianggap naik level sosial ekonominya Seperti itu di tengah masyarakat Nah gimana nih Afi Sesuatu hal itu bisa bergeser fungsinya menjadi fungsi simbol status Silahkan Afi Menurut saya orang-orang itu bukan cuma mengejar status Tapi orang itu berusaha mengkompensasi Apa yang dirasakan dalam dirinya yang disebut dengan insecurity Kita semua orang pasti memiliki insecurity Dan kita saat memiliki insecurity fisik Misalnya kita memiliki berat badan yang berlebihan gitu 90 kilogram Kita pasti melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan Untuk menurunkan berat badan itu Ketika kita tidak bisa menurunkannya dengan cara yang legal Maka kita akan melakukannya dengan cara yang ilegal Misal diet atau melakukan praktik yang membahayakan kesehatan Seperti starving ourselves Yang bisa berkembang menjadi anoreksia dan lain sebagainya Begitu juga ketika orang ingin memperbaiki Apa yang dianggapnya kurang di giginya seperti itu Seperti saya Saya memiliki gigitan gigi yang Apa ya Saya tidak tahu istilah dalam orthodonti itu seperti apa Tapi itu harus di behel Atau harus dipasangi bracket seperti itu Kemudian saya karena saya memiliki dana Ya saya tidak mungkin memilih jalur ilegal yang lebih banyak risikonya daripada keuntungannya dong Jadi ya saya memasang bracket ini Ada tokoh psikologi yang khusus meneliti tentang insecurities bernama Alfred Adler Dia mengatakan bahwa inferioritas atau inferiority adalah hal yang sangat normal yang dimiliki oleh manusia Inferioritas itu adalah hal yang kita anggap kurang Kita anggap tidak sempurna Kita anggap tidak memuaskan dari dalam diri kita Dari aspek apapun Entah fisik Entah emosional Entah intelijensi Dan lain sebagainya Dan aspek-aspek itu bisa berkembang menjadi insecurity Jadi inferioritas itu adalah fakta yang objektif Misalnya tinggi badan saya adalah 140 cm Berarti saya memiliki inferioritas berupa tinggi badan yang kurang Itu objektif Namun kalau insecurity itu subjektif Misalnya saya memiliki tinggi badan normal orang Indonesia 100 cm Kemudian saya tetap merasa ada sesuatu dari diri saya yang ingin saya singkirkan Itu namanya insecurity Sampai sejauh mana sih orang bisa mengejar apa yang dia pengen ini dan masih disebut sebagai normal Dan sampai sejauh apa sih? Oh ini udah penyakit nih Udah terlalu keluar dari apa yang disebut normal nih Seperti itu Afi silahkan Yang keluar dari kenormalan itu adalah ketika kita berusaha mengubah apa yang tidak kita bisa ubah dengan cara yang sehat Kalau kita tidak bisa mengubah satu aspek fisik dari diri kita secara sehat Ya jangan diubah Kalau kita tetap bersikeras mengubahnya berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita Misalnya saya tidak bisa menjadi kurus apapun yang saya lakukan Ya berat badan saya tetap 80 kg Walaupun sudah nge-gym 80 jam seminggu Walaupun sudah minum pil dari dokter macam-macam Ya langkah terakhir yang harus saya lakukan adalah menerimanya Namun kalau saya sadar bahwa tubuh saya tidak bisa kita ubah dan saya tidak punya resource untuk ubahnya Namun saya tetap bersikeras tidak bisa menerima Ya akhirnya saya pakai shortcut atau jalan pintas yang akan membahayakan diri saya dalam jangka panjang Misalnya menge-develop atau mengembangkan suatu gangguan psikologis yang bernama anorexia Atau tidak makan berhari-hari Menekan nafsu makan Menolak untuk memasukkan makanan apapun ke dalam tubuh saya Bahkan air sekalipun Itu adalah sesuatu yang tidak sehat Beberapa orang mungkin pernah stumble atau menemukan akun Kortugi Dan mereka tahu kalau itu salah tapi mereka tetap dilakukan Beda sama orang yang uneducated gitu ya Kalau itu menurut saya Ya karena mereka uneducated saya Mereka unaware aja Tapi kalau ada orang yang sudah aware itu tidak sehat dan tetap dilakukan Berarti dia mengembangkan suatu tendensi yang bernama self-destructive behavior Dari luar mungkin dia kelihatan sedang mengkompensasi inferioritasnya Tapi dari dalam sendiri kalau kita lihat dinamika psikologisnya menurut perspektif psikoanalisis Maka dia sebenarnya tidak mencintai dirinya sendiri karena dia melakukan hal menabrak sesuatu yang sudah dia ketahui sebelumnya bahwa itu berbahaya Termasuk rokok juga itu ya Rokok adalah suatu bentuk Suatu bentuk Self-destructive tendensi kalau menurut psikologi ya Tapi kalau orang yang merokok kok saya bilangin kayak gitu mereka tidak akan terima Jadi gambar kanker di bungkus rokok itu Bisa dianalogikan dengan Kortugi yang memposting gambar-gambar yang serem sebenarnya Jadi meskipun orang melihat gambar serem di bungkus rokok, kanker dan lain sebagainya Atau sampai fatal berakibat fatal Itu mereka tetap melakukan Begitu juga akun Kortugi ini yang menyajikan gambar-gambar serem yang termasuk sampai kanker, sampai meninggal dan lain sebagainya Tapi ada beberapa orang juga sampai ompong gitu kan, sampai dicabut, sampai kehilangan gigi Itu tapi beberapa orang juga masih masih aja dengan tahu seperti itu Baik praktis sih maupun masyarakat itu tetap aja melakukan gitu Udah tahu bahayanya tapi tetap aja melakukan Ini karena mungkin belum ngerasain gitu Jadi jangka pendek mereka merasakan fine-fine aja Tapi sesuatu yang di masa depan adalah sesuatu yang abstrak Bisa jadi saya nggak kenapa-kenapa Bisa jadi juga saya selama merawat diri dengan baik itu fine-fine aja Kayak gitu gimana Afi? Menurut saya pribadi Kalau mereka uncertain atau tidak yakin dengan konsekuensi yang akan mereka alami ketika mereka misalnya pasang berikut di tukang gigi Kalau mereka harus mengalami sendiri, gimana ya? Susah mengedukasi orang-orang denial seperti ini Karena mereka sudah tidak percaya dengan penjelasan ilmiah Mereka tidak percaya dengan pengalaman orang lain Mereka tidak percaya dengan opini expert Satu-satunya jalan ya membuat regulasi yang jelas mengenai praktik pertukangan gigi ini Orang kan nggak akan melakukan praktik ilegal kalau undang-undangnya jelas Misal di Singapura atau di Australia Dia mengatakan tidak ada orang yang melakukan pertukangan gigi ilegal Karena ya regulasinya jelas Kalau kita tidak bisa mengedukasi konsumen maka dari sisi yang lain harus kita terapkan regulasi jelasnya Karena kita tidak bisa loh harus menyebarkan awareness Memaksa orang jangan ketukan gigi, jangan ketukan gigi Kalau nggak ada regulasi dibagi tukan giginya itu sendiri Oke, oke Ya ini menarik sih Jadi ketika kita sudah tidak berdaya dengan edukasi Ada satu sisi yang harus kita berkuat yaitu regulasi Ya sama kayak saat ini kan COVID-19 ini kan Orang ngerti, orang ngerti bahayanya, orang ngerti virusnya Udah paham banget, kemana-mana udah paham soal kesehatan Tapi ketika regulasi itu kurang ketat Ya mereka pada kabur semua kayak gitu kan Nggak bisa di isolasi, nggak bisa di pembatasan dan lain sebagainya Kita tahu memakai maskur itu harus Kita bukannya tidak tahu kalau berdesakan itu tidak baik Atau akan menularkan COVID-19 Kita bukannya tidak tahu kalau merokok itu tidak senang Kita bukannya tidak tahu Tapi kenapa beberapa orang masih merokok Kita bukannya tidak tahu manfaat-manfaat olahraga Tapi kenapa kita masih tidak pernah olahraga Yang menentukan perilaku kita itu sebenarnya bukan edukasi gitu loh Yang menentukan perilaku kita adalah reward dan punishment Kalau dalam perspektif behavioral ya Saya tidak ngomongin perspektif psikoanalisis Karena nanti pasti ada yang mendebat dari psikoanalisis Tapi ya namanya perspektif yang digunakan orang kan beda-beda Nah kalau dari perspektif behavioral Ketika reward dari melakukan sesuatu itu lebih besar dari punishment-nya Maka orang akan tetap melakukan sesuatu itu Misalnya merokok deh Merokok itu kalau secara subjektif saya pandang Sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan daripada tidak merokok Ya maka saya akan tetap merokok Kalau saya memandang datang telat Kedalam suatu konferensi atau pertemuan Sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan daripada datang lebih awal Ya saya akan tetap datang telat Ketika orang pergi ketukan gigi Bisa diasumsikan melalui perspektif ilmu dihasilnya Bahwa mereka menganggap bahwa konsekuensi sosial dari Tidak memasang timir atau tidak memasang bracket ilegal itu Lebih besar daripada konsekuensi kesehatan saya terkorbankan Seperti itu Ya mungkin mereka bisa menanggung kesehatan Alah keropos dikit Alah berluban dikit giginya Dan itu tidak pasti Karena saya tidak percaya-percaya amat sama penjelasan ilmiah Saya lebih mengejar pengakuan orang Menurut saya itu lebih penting dari kesehatan saya Ya orang pasti akan terdiketukan gigi anyway Oke jadi ada prioritas disini yang mana Jadi karena dia belum ngerasa Punishment yang ada di dirinya Misalkan nih punishment yang berupa Kesehatannya akan bakal jelek banget Bakal memburuk Bakal berbahaya Itu punishment yang istilahnya masih abstrak Kayak gitu ya Dia belum merasakan saat itu Dan saat itu yang dia rasakan adalah Reward yang berupa penghargaan masyarakat Sebagai mana dia memakai simbol status tersebut Kayak gitu Oke highlight reel Nah highlight reel ini Bahwa kita di social media Memposting hanya yang highlight aja nih Highlight aja di kehidupan kita Tapi di satu sisi Ada yang benar-benar sengaja Sengaja memposting kebodohan Sengaja memposting yang malu-maluin Itu untuk tujuan biar viral Seperti kita lihat di tiktok Itu ada yang benar-benar behelnya itu Modif banget Dan itu tahu dia salah Dan itu tahu dia jadi bahan bulian Atau giginya dimodifikasi sedemikian rupa Agar dia menjadi sesuatu yang beda Dan setiap kali dia dicemoh Setiap kali dibully Itu justru akan membuat dia Makin semangat membuat konten Dengan kebodohan yang sama Itu gimana Afi? Menurut saya Itu kembali lagi Kepilihan personal kita Berdasarkan reward and punishment Ketika orang melakukan itu Dan dia akan mendapat reward Berupa attention Baik attentionnya negatif atau positif Berupa adsense youtube misalnya Berupa engagement Dia akan tetap melakukan itu Yang pertama dari ilmu behavioral Yang kedua Dari supply and demand Saya gak mungkin dong Misalnya saya adalah artis tiktok Yang menyebarkan Suatu konten negatif Dan saya sadar betul Itu akan menulai hujatan Saya tidak akan melakukannya Kalau hujatan itu Sebanding dengan Demand dari masyarakat Mantan konten Itu akan tetap ada Selama kita Kita memang sensinya Seperti itu loh Jadi ya Yang disalahkan dalam hal ini Bukan cuma konten creator Itu saja Bukan cuma artis-artis ala Itu saja Tapi kenapa kita sebagai masyarakat Men-support Tetap men-support mereka Yang menyebabkan mereka Tetap memproduksi konten seperti itu Gitu loh Jadi perilaku orang itu Ya di dasarnya itu dulu Ketika punishmentnya Itu dihujat Tidak setara dengan Keuntungannya Keuntungannya masih lebih tinggi Dia akan tetap melakukan itu Apa yang dijelaskan Afi ini Memang relevan banget Bahwa Apa yang dia dapat Rewardnya adalah Berupa popularitas Itu jauh lebih tinggi Atau jauh lebih Dia butuhkan Ketimbang hanya Sekedar hujat-menghujat Mungkin bagi Seseorang yang lain Dihujat adalah Dia bikin down Dan lain sebagainya Tapi buat Buat sebagian lagi Itu adalah fasilitas Atau sarana Untuk dia Panjat sosial Seperti itu Dan kita tahu juga Bahwa Trending-trending Yang kebodohan Kayak gini Secara tidak sadar Adalah Justru Kita sendiri Yang membuatnya Trending Dengan hujatan Dengan komen Dengan Naikin traffic Tidak ada demand Tidak ada supply Tidak ada supply Tidak ada demand Tidak ada supply Iya betul Jadi Coba deh Kita tinggalkan Semua akun Instagramnya Jangan nge-like Jangan dilihat Talaupun Jangan lupa Sekalian Seluruh orang di Indonesia Karena pokok-kok-kokokan itu Pasti Muslah Dalam satu Dalam satu Ya iya sih Jadi orang Indonesia ini Kalau udah viral Pasti ditengok Akun aslinya Kemudian Dilihat Kemudian Dikomen Kemudian Bahkan Dislike sendiri Jadi itu suatu Engagement Dislike Dislike aja Baik dari Komentar Atau dislike Itu Termasuk engagement Jadi kalau Lu Lu Maukan nge-hujat Ya Algoritmanya Bakal munculin Itu lagi Iya Pokoknya Algoritma Algoritma Gak peduli Lu Mau hanya Nge-hujat Lu Mau hanya Memuji Cantik banget Atau Lujat banget Ya tetap Itu Lu Bakal Tetap menguntungkan Tenten kreatornya Dan juga Menguntungkan Platformnya sendiri Platformnya Kan menyediakan Itu untuk Engagement Biar lebih Rame Kemudian Trafficnya Rame Terus kemudian Iklan lancar Periklanan Jadi Platformnya sendiri Tidak Memfilter Seperti itu Ya karena Itu kepentingan Si pemilik Platform sendiri Untuk membuat Sesuatu yang viral Entah dengan Cara apapun Entah dengan Cara yang Kebodohan Dan lain sebagainya Itu akan Datangkan Ya seperti itu Dan Dan tren Di Indonesia sendiri Gimana ini Afi Untuk Masyarakatnya Untuk Menyikapi Sosial Media ini Punya Kecenderungannya Seperti apa sih Kalau saya Menganggap Sesuatu Di luar Diri kita Itu adalah Sesuatu Yang tidak Bisa kita Kendalikan Jadi Pertama-tama Kita harus Menyadari Dua hal Yang ada Di dunia ini Yang pertama Adalah hal Yang tidak Bisa kita Kendalikan Yang kedua Adalah Hal yang Tidak Bisa kita Kendalikan Berlaku Orang Orang Lain Konten Orang Lain Tidak Bisa kita Kendalikan Yang Bisa kita Lakukan Hanya Kita Mau Menonton Atau Tidak Hanya Kita Mau Mempush Pemerintah Untuk Menciptakan Regulasi Yang Mendukung Mereka Atau Tidak Fokus Kepada Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebenarnya Analisis Macem-macem Kenapa Mereka Kayak Gitu Kenapa Mereka Anu Itu Tidak Terlalu Berguna Yang Berguna Adalah Oke Setelah Mengetahui Itu Apa Yang Tindakan Apa Yang Bisa Kita Perbuat Atasnya Kita Gak Bisa Maksa Content Creator Eh Lu Berhenti Bikin Video TikTok Yang Goblok Yang Mengajari Orang Untuk Selfie Tapi Kita Bisa Mempush Pemerintah Misalnya Untuk Menciptakan Regulasi Eh Ini Yang Penang Seperti Ini Dibokir Dom Ini Direport Dom Mekanisme Reportnya Lebih Memudahkan Dom Kalau Misalnya Di Tukang Gigi Kita Bisa Di Kasus Tukang Gigi Yang Merugikan Masyarakat Kita Bisa Mendorong Orang Yang Ada Di Fraksi DPR Fraksi Berapa Yang Mengurusi Itu Karena Itu Wakil Rakyat Kita Dan Ini Tolong Diorusi Yang Kayak Gini Kalian Ngapain Aja Bisa Bercuit Di Media Sesel Kayak Gitu Kita Bisa Nge-mention Orang Misalnya Bebatnya Negara Demokrasi Adalah Kita Bebas Melakukan Apapun Selama Itu Adalah Hal Yang Tidak Menggaguh Autoritas Pihak Lain Jadi Kalau Menurut Afi Sendiri Di Masyarakat Di Indonesia Ini Untuk Menyikapi Segala Macam Tren Ini Apakah Ada Perbedaan Dengan Negara Lain Terkait Dengan Apakah Kita Masyarakatnya Banyak Besar Atau Dilihat Dari Kedewasaan Masyarakatnya Dalam Menyikapi Tren Ini Seperti Apa Apakah Ada Bedanya Dengan Negara Lain Atau Punya Kecenderungan Tertentu Di Indonesia Kita Bisa Bandingkan Tingkat Edukasi Indonesia Dengan Tingkat Edukasi Negara Lain Itu Kita Membandingkan Kondisi Sosial Kultural Ekonomi Di Negara Lain Yang Tentu Hal itu Akan Sangat Mempengaruhi Perilaku Selera Kepribadian Itu Kayak Gimana Saya Tidak Punya Datanya Jadi Saya Tidak Bisa Ngomong Yang Menyebabkan Indonesia Kayak Gini Apa Atau Yang Menyebabkan Negara Luar Berbeda Dari Indonesia Itu Di Aspek Apanya Saya Tidak Bisa Menentukan Karena Saya Lagi Tidak Tidak Datanya Yang Faktor Faktor Penyumbangnya Itu Apa Aja Dan Sesu Berapa Aja Tapi Setiap Hal Perbedaan Itu Pasti Akan Menyumbang Trend Jadi Misalnya Gini Sinetron Di Indonesia Dan Di India Itu Sama Sama Laku Karena Apa Keadaan Sosioekonomi Kultural Di Indonesia Dan Di India Walaupun Tidak Identik Tapi Mirip Tapi Mirip Sekali Mulai Perkapital Mulai Dari Pendidikan Mulai Dari Religiositasnya Dan Hal-hal Seperti Itu Bisa Kita Identifikasi Sebagai Sesuatu Yang Menyumbang Kenapa Trend Tertentu Bisa Populer Di Negara Ini Dan Kenapa Trend Tentu Tidak Populer Di Negara Lain Seperti Itu Pasti Ada Perbedaannya Karena Masing-masing Negara Juga Beda Gitu Gak Mungkin Kalau Yang Di Indonesia Dengan Yang Di Amerika Tuh Sama Gak Mungkin Karena Faktor Penyumbang Berbeda Tapi Globalisasi Ini Dunia Tanpa Batas Ini Bisa Meleburkan Batas Batas Itu Jadi Sesuatu Hal Yang Yang Walaupun Tidak Cocok Di Negara Kita Bisa Kita Adopsi Karena Ya Karena Globalisasi Aja Karena Kita Ikut-ikutan Aja Misalnya Trend Fox Sprechles Atau Trend Makeup Yang Kita Adopsi Dari Negara Amerika Yang Orang sana Pantus saja Pake Makeup Makeup Yang DPP-nya Di Total-total Pake Noda Coklat Atau Orang Korea Yang Makeup-nya Sangat merul Nah Itu Pas Saja Buat Mereka Tapi Buat Orang Indonesia Yang Kulitnya Saum Matawang Seperti Saya Apa Cocok Tapi Kenapa Masih Kita Ikuti Saja Karena Sekali Lagi Globalisasi Tapi Kalau Ada Ditanya Apa Berbedanya Jadi Menurut Afini Apakah Influencer Ini Masih Memegang Peranan Untuk Bisa Mengatur Sosial Konstruksi Dan Apakah Masih Berisiko Untuk Terjadi Pengaruh Buruk Dari Influencer Yang Mungkin Salah Dalam Menyajikan Konten Ya Influencer Pasti Punya Pengaruh Karena Orang Butuh Roll Model Dan Mereka Mengisi Posisi Tersebut Kalau Di Psikologi Namanya Ada Social Modeling Itu Tearinya Tokoh Psikologi Bernama Albert Bandura Kita Selalu Memodel Apa Yang Kita Lihat Secara Sadar Mungkin Kita Lihatnya Sebagai Sesuatu Yang Aneh Negatif Tapi Secara Tidak Sadar Kita Lama Lama Akan Memodel Juga Apa Yang Kita Lihat Di Media Sosial Jadi Kadang Kalau Udah Jadi Followernya Artis Jadi Followernya Artis Artis Lebih Dipercaya Daripada Apa Yang Dikatakan Ilmuwan Atau Scientist Itu Fenomena Itu Gimana Padahal Scientist Ini Kadang Menyajikan Data-data Yang Valid Kalau Para Ilmuwan Bilang Sekarang Ini Adalah Masanya The Death Of Expertise Matinya Kepakaran Lu Mau Pakar S3 Apapun Bisa Dikalahkan Dalam 5 Menit Oleh Orang Yang Aktif Di Media Sosial Jadi Kayak Orang Hasil Googling 10 Menit Itu Sok Tahun Ngalain Dokter Yang Udah Kuliah 4 Tahun Kuk As 2 Tahun Gitu Jadi Di Media Sosial Ini Berkembang Yang Namanya Fenomena The Death Of Expertise Dan Post Truth Jadi Yang Yang Populer Yang Paling Menang Yang Paling Diikuti Oleh Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Kebenaran Yang Namanya Post Truth Jadi Bukan Sesuatu Yang Benar 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 Walaupun Secara Di atas Kertas Merokok Itu Salah Namun Kalau Merokok Itu Dilakukan Oleh Pak Presiden Jokowi Misalnya Dan Pak Presiden Jokowi Mengatakan Ah Gak Papa Berarti Orang Mau gak Mau Mengikuti Itu Proses Pemikirannya Seperti Apa Afi Kenapa Dia Lebih Memilih Si Influencer Kenapa Dia Lebih Memilih Mempercayai Apa Yang Dia Cari Sediri Di Google Daripada Kescientis Proses Memilih Ini Seperti Apa G-Manager Itu Tidak Suka Jalan Sepi Kita Adalah Makhluk Sosial Yang Lebih Suka Ngikuti Kerumunan Sesuatu Yang Salah Itu Dilakukan Oleh Satu Juta Orang Dan Ada Sesuatu Yang Benar Cuma Dikutilah Satu Orang Kita Akan Merasa Sebagai Misfit Kita Merasa Sebagai Sider Kalau Melakukan Sesuatu Yang Benar Itu Kecuali Kalau Sesuatu Yang Benar Itu Sangat Populer Misalnya Minum Air Yang Dirubus Dulu Atau Minum Air Mineral Atau Minum Air Minum Air Yang Sehat Kan Itu Sesuatu Yang Sudah Sangat Lazim Dan Sudah Sangat Populer Diikutilah Semua Orang Justru Kalau Minum Air Yang Tidak Sehat Itu Akan Orang Dianggap Outsider Sendiri Jadi Tergantung Adalah Sesuatu Yang Disinformasi Atau Misinformasi Atau Misbehavioral Tadi Yang Tetap Diikuti Yang Negatif Itu Karena Kita Tidak Suka Sendirian Kita Suka Jalan Mengikuti Kerumunan Masuk akal Jadi Kenapa Para kapitalis Pemilik Modal Pemilik Produk Produk Seperti Itu Akan Menyasar Ke Arah Kerumunan Yaitu Lewat Media Influencer Tadi Dan Mereka Ini Adalah Seperti Kendaraan Dari Kapitalis Untuk Menyetir Yang Namanya Trend Atau Sosial Konstruksi Benar Melalui Trend Ada Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Saya Ingin Sampaikan Kita Selalu Membuat Asosiasi Otak Kita Jadi Kalau Ada Orang Keren Orang Sukses Orang Kaya Dan Dia Misalnya Merokok Maka Kita Akan Secara Tidak Sadar Mengasosiasikannya Kekayaannya Kepopulernya Itu Hal yang Merokok Merokok itu Merokok itu Aktifitas orang Kaya Orang Populer Orang Maskulin Makanya Perusahaan Rokok Kalau Mengiklankan Rokok Itu Menggunakan Visual Yang Sangat Sangat Mengasosiasikan Rokok Dengan Maskulin Pas Padahal Secara Objektif Tidak ada Hubungannya Sama Sekali Nah Makanya Kenapa Para Para Produsen Atau Para Perusahaan Produk Apapun Mengiklankan Produk Mereka Melalui Influencer Yang Punya Citra Baik Punya Influencer Yang Akan Diikuti Ya Karena Follower Mereka Akan Mengasosiasikan Hal tersebut Misalnya Saya Pakai Jilbab Milik Rabani Oh Afi Punya Pakai Jilbab Rabani Afi Yang Sukses Itu Afi Yang Sangat Cerdas Itu Afi Yang Kaya Misalnya Saya Tidak Seperti Itu Secara Subjektif Mungkin Saya Tidak Seperti Itu Tapi Ada Orang Yang Menganggap Saya Seperti Itu Dan Saya Memakai Rabani Ya Dia Akan Mengasosiakan Jilbab Rabani Dengan Kesan-kesan Seperti Itu Makanya Kortugi Kalau Mau Saya Punya Ide Kalau Kortugi Mau Diasosiasikan Dengan Secara Baik Maka Dia Butuh Untuk Mengendorse Siapa Ya Mungkin Mungkin Orang Punya Followers Gede Atau Siapapun Yang Membuat Tasia 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 Oke Jadi Asosiasi Itu yang Intinya Jadi Dia akan Mengasosiasikan Terhadap Apa yang Jadi Ciri Pesan-pesan Ciri dari Siapa yang Membawakan Apakah Dia Sebagai Orang Yang Sukses Sebagai Orang Yang Trendsetter Untuk Kecantikan Misalkan Itu Asosiasinya Seperti Itu Oke Jadi Untuk Bisa Dipercaya Jadilah Scientist Yang Merangkap Sekaligus Celebritis Kalau Bisa Idealnya Seperti Itu Ini memang PR Sekali Untuk Edukasi Di Tengah Masyarakat Popularitas Sebanding Dengan Kapasitas Iya Iya Benar Iya 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 Mungkin Kita Sudah Oh ini Kucing Sering Naik Di Meja Ini Mungkin Ada Closing Statement Atau Tambahan Poin-poin Yang Bisa Dijadikan Pesan Untuk Masyarakat Trend Kecantikan Itu Akan Selalu Berubah Apa Yang Dianggap Baik Itu Akan Selalu Berubah Apa Yang Dianggap Positif Akan Selalu Berubah Dan Mengikutinya Akan Membuat Kita Lelah Hal Paling Baik Yang bisa Kita Lakukan Sekarang Ini Adalah Untuk Menerima Diri Kita Apa Adanya Diri Kita Yang Mungkin Tidak Diangep Kaya Oleh Orang Lain Diri Kita Yang Mungkin Tidak Diangep Cantik Tidak Diangep Pintar Oleh Orang Lain Bapak Terima Saja Karena Orang Yang Akan Menemani Kita Dari Lahir Ketika Kita Tidak Mencintai Diri Kita Ketika Kita Tidak Menerima Diri Kita Dan Kompensasi Ketidak Penerimaan Diri Kita Dengan Hal Yang Negatif Dengan Hal Yang Destruktif Maka Kita Akan Sangat Menderita Akan Banyak Keinginan Kita Yang Tidak Terpenuhi Dan Mencintai Diri Kita Adalah Hal Paling Manusiali Hal Paling Baik Yang Bisa Kita Lokam Sejauh Ini Bukankah Kita Semakan Ingin Bahagia Dalam Hidup Ini Terimalah Diri Kita Apa Adanya Membandingkan Itu Harus Relevan Different Vehicle Tujuannya Berbeda Kederaannya Berbeda Statement Closing Dari Saya Bahwa Membandingkan Secara Relevan Dan Tidak Semua Apa Yang Kamu Bandingkan Itu Cocok Dengan Kondisimu Saat Ini Atau Dalam Hal Kesehatan Belum Tentu Sesuai Dengan Kondisi Kesehatanmu Belum Tentu Bisa Pas Dengan Status Kesehatanmu Secara Keseluruhan Bisa Jadi Satu Perawatan Yang Kamu Idam Idamkan Itu Justru Akan Memperparah Kondisi Kesehatanmu Atau Kondisi Ketidak Sehatanmu Yang Sedang Kamu Jalani Saat Ini Atau Mungkin Dalam Kondisi Kamu Sedang Sehat Apa Yang Kamu Cita-citakan Apa Yang Kamu Penginkan Itu Belum Tentu Cocok Secara Estetika Di Wajahmu Karena Kita Diharapkan Untuk Jadi Diri Sendiri Dan Mensyukuri Yang Sudah Ada Di Dalam Diri Sendiri Nah Bagaimana Cara Kita Mensyukuri Adalah Tetap Menjaga Yang Sehat Tetap Sehat Dan Memperbaiki Yang Rusak Agar Semakin Sehat Oke Demikian Sesi Diskusi Kita Bersama Asafirda Inayah Atau Afin Nihaya Faradisa Yang Telah Banyak Sekali Berbagi Soal Teori-teori Psikologi Untuk Kita Semua Seru Sekali Semoga Kita Berkesempatan Untuk Mengadakan Sesi Ngobrol-ngobrol Lagi Dengan Tema Yang Lebih Menarik Oke Terima Kasih Afin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kijung Nos Kijug Lagi Kijug Parle USA Kamil Anyone Fhn Operator Veår Seles Kijug